...alih ke Bali, sudah bersiap Budi Krista untuk melaporkan situasi di sana. Budi, selamat tahun baru dan ini mungkin suasana pergantian malam tahun baru yang paling berbeda, mungkin paling sepi sepanjang sejarah di Bali. Bagaimana aturan jam malam diberlakukan tadi malam di Bali? Apakah ditaati oleh warga di sana? Budi, silakan laporannya. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Kelompong, Bali. Terkait dengan adanya aturan jam malam yang sudah diterapkan dari tanggal 30 dan rencananya sampai tanggal 2 Januari besok. Penutupan area publik dan obyek wisata juga dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Di mana setiap titik obyek-obyek wisata tersebut, semua dilakukan penutupan. Dan juga, apa namanya, area-area pantai utamanya juga dapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian dan juga pihak pecalang di desa masing-masing. Terkait dengan situasi malam tahun baru, tadi malam memang sangat jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di mana situasinya sangat lengang sekali, lampu-lampu di area publik dan di tempat-tempat wisata yang biasa tempat keramaian. Dan juga pasar malam juga semua dimatikan, Bayu. Budi, apa yang kemudian dilakukan oleh wisatawan yang memang masih berada di sana, memang ingin menghabiskan tahun 2020 di Bali kemudian yang dilakukan? Hotel, tempat mereka tinggalkan juga tidak diperbolehkan membuat acara dan lain-lain. Dari pantauan Anda, apa yang kemudian banyak dilakukan di sana sejak kemarin hingga mungkin hari ini, Budi? Dari pantauan kami, dari tanggal 30 kemarin, wisatawan-wisatawan yang sudah keduduan datang ke Bali untuk berlibur, mereka cuma disarankan hanya untuk tinggal di hotel tempat menginap mereka dan hanya bisa keluar di area-area dekat-dekat hotel mereka saja. Dan mereka tidak juga diperkenankan untuk ke area publik yang sudah dilakukan penutupan oleh pemerintah daerah, Bayu. Ya, situasi pada pagi hari ini secara umum di Kelungkung maupun di Bali, situasinya juga masih aman. Semua masih mentaati aturan yang diberlakukan. Masih terjadi penjagaan-penjagaan juga yang cukup ketat atau seperti apa, Budi? Ya, hari ini tanggal 1 Januari di mana dinyatakan sebagai hari tahun baru, biasanya kan tempat-tempat obyek wisata atau tempat keramaian sudah mulai rame. Tapi hingga saat ini masih sangat lengang karena petugas dari kepolisian, sakul PP dan juga pecalang sudah mulai turun ke tempat-tempat obyek wisata yang ditutup tersebut untuk menghimbau masyarakat untuk tidak datang ke area wisata hingga penutupan tanggal 2 Januari besok. Baik, Budi Krista terima kasih laporan Anda dari Kelungkung, Bali.